Isu babi ngepet mengagirkan warga desa Ketileng Singolelo, Kejabatan Wilahan Kabupaten Jepara. Isu tersebut dihubungkan seusai kejadian sejumlah rumah warga mengaku kecurian uang tunai dan perhiasan. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroh Setiawan mengungkap fakta dari isu babi ngepet tersebut. Sejumlah warga mengaku kehilangan uang hingga perhiasan biliknya. Menurut beberapa warga, kejadian tersebut adalah ulah babi ngepet. Kejadian teranyar menimpa muslimah warga setempat pada Sabtu 15 Juli 2023 lalu. Saat pulang sekirap pukul 3 soe hari, ia mendapati tumpukan gula pasir di kamar belakang rumahnya dalam keadaan rusak. Bahkan jendela kamar pun terdapat bekas conggelan. Muslimah kemudian mengecek almari kamarnya yang mendapati uang tunai 3 juta rupiah dan perhiasannya rait. Perhiasan muslimah diantaranya gelang emas seberat 15 gram, 1 cincin seberat 2 gram, serta 1 cincin emas seberat 1,5 gram. Total kerugiannya mencapai 17 juta rupiah. Atas kejadian ini, ia melapor ke Polsekwilahan. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroh Setiawan kemudian melakukan serangkaian penyidikan. Rupanya pelaku tersebut bukanlah babi nyepet, melainkan SA 30 tahun tetangga korban. Tersangka beraksi seorang diri dan telah mengetahui kondisi rumah-rumah korban. Dikatakan AKBP Wahyu SA melakukan pencurian pertama kali terhadap ibu kandungnya sendiri. Terima kasih telah menonton!